Kenapa jerawat susah sembuh? Ini jadi pertanyaan yang lumayan sering banget ditanyain. Sebenernya jerawat itu tuh gampang, sembuhnya dan cepet. Tapi memang ada beberapa hal yang bikin jerawatnya susah sembuh. Aku Dr. Richard, yuk kita bahas. Jadi, jerawat itu ada yang radang, ada yang gak radang. Jadi memang setiap penanganannya juga beda-beda. Jadi memang jerawat itu terbentuk karena minyak, kesal kuat mati sama kotoran yang nyumbot pori-pori dan ujung-ujung jadi jerawat. Dan juga ada beberapa hal lain yang bisa mempengaruhi kebentuknya jerawat tadi. Misalnya, pola hidup. Jadi memang pola hidup itu lebih penting dibandingin skincare. Contohnya nih, pola hidup yang salah. Kayak kamu sering makan atau minuman manis. Itu terlalu banyak, misalnya kayak makan kue atau mungkin minum teh-teh yang gulanya banyak. Itu akan berpengaruh banget. Soalnya gini, gula itu kalau terlalu banyak dikonsumsi bisa meningkatkan produksi keranjar minyak. Yang ujung-ujungnya kan bakal berpengaruh tuh sama terbentuknya jerawat. Ada juga pola hidup yang salah itu adalah kurang tidur. Misalnya begadang gitu. Misalnya kamu tidurnya cuma 4 jam sehari. Itu akan pengaruh banget karena nanti jerawatnya jadi susah sembuh. Jadi sebenarnya yang bagus itu tidur minimal 7 jam lah sehari. Itu tuh akan ngebantu sekali. Sama misalnya kalau kamu kurang tidur, itu akan meningkatkan keinginan kamu untuk konsumsi makanan manis. Yang ujung-ujungnya bisa jadi jerawat lagi gitu ya. Sama yang penting juga olahraga. Olahraga sangat berpengaruh sekali sama kesehatan kulit kamu. Karena akan kasih nutrisi ke kulit kamu yang ujung-ujungnya bisa mempercepat penyembuhan jerawat tadi. Jadi memang akan pengaruh banget. Percuma jadinya kamu udah pakai skincare tapi pola hidup masih berantakan. Itu akan berpengaruh sekali sama susah sembuhnya jerawat. Skincare yang salah juga berpengaruh banget sama jerawat kamu yang susah sembuh. Nah misalnya kayak gini, kamu pakai skincare yang gak sesuai sama jenis kulit kamu. Misalnya, kalau kulit berminyak itu pakai yang bahan dasarnya air atau water base. Atau mungkin kulit kamu kering. Kamu bisa pakai yang bahan dasarnya minyak atau oil base gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan sama jenis kulit. Jenis kulit kamu ada berminyak, kulit kering, kulit kombinasi, kulit normal gitu ya. Emang harus dicek. Cara ceknya gimana? Misalnya gini, baru bangun tidur nih pagi-pagi. Kamu cuci muka dulu. Cuci muka, setelah kamu cuci muka kamu keringin pakai handuk. Udah dikeringin, kamu gak usah pakai apa-apa dulu. Gak usah pakai moisturizer, gak usah pakai sunscreen, gak usah pakai serum. Gitu ya, diemin dulu aja. Diemin selama 1-3 jam ke depan. Ya, setelah udah 3 jam, kamu cek pakai kertas minyak. Pakai kertas minyak kamu cek, kamu olesin tuh ke semua muka kamu. Gitu ya. Kalau misalnya ada minyaknya dikit, itu arti kulitnya normal. Gitu ya. Kalau minyaknya banyak, berarti kulit kamu berminyak. Kalau gak ada minyaknya, berarti kulit kamu kering. Kalau minyaknya itu cuma ada di bagian T-zone, di dahi, di hidung, itu arti kulit kamu kombinasi. Jadi, pakai kandungan skincare yang salah juga akan bikin jerawat kamu susah sembuh. Biasanya karena memang gak tau masalah kulitnya. Misalnya contoh kayak gini, ada sempet yang datang ke aku konsultasi, tanya-tanya. Dia kasih tau kulitnya PIE, post-inflammatory erythema atau bekas jerawat yang kemerahan. Nah, terus dia kasih tau kalau dia pakai skincare ternyxamic acid. Nah, tapi pas fotonya dikirim, ternyata memang masih banyak jerawat-jerawat yang lagi radang. Gitu ya. Dan dia pakai ternyxamic acid ya, jerawatnya juga gak sembuh-sembuh atau malah tambah banyak. Jadi memang harus disembuhin dulu jerawatnya. Baru kamu selesaikan bekas jerawatnya. Jadi memang harus kita pilih dulu nih, mana yang harus kita sembuhin dulu. Atau mungkin kasus skin barrier. Jadi memang waktu itu ada yang tanya ke aku, kirim foto, dia jerawat, tapi skin barriernya keganggu. Nah, kalau kayak gini, jerawatnya kan bisa muncul karena skin barriernya rusak. Jadi mana yang harus disembuhin? Ya skin barriernya dulu kamu sembuhin. Jadi memang kita harus tau dulu nih fokus masalahnya itu apa. Dan kalau misalnya memang jerawat, kamu jangan pakai skincare yang lain. Pakainya kayak sal salic acid, benzoyl peroxida, atau mungkin kayak retinol. Itu pakai bahan-bahan yang, bahan aktif yang sesuai sama kebutuhan atau memang bisa menyelesaikan jerawat. Pakai skincare kebanyakan juga bisa bikin jerawat kamu sesembuh. Misalnya kayak gini. Kamu punya jerawat, kamu juga punya bekas jerawat, dan kamu juga mau kulit kamu makin jerawat. Gitu ya. Nah, pakai itu akhirnya. Skincare yang ada salic acid, terus pakai juga yang ada retinol, terus pakai juga yang ada vitamin C, pakai juga yang ada arbutin, dan sebagainya. Jadi banyak banget yang dipakai. Ujung-ujungnya nanti, skin barrier kamu keganggu. Karena memang ada beberapa mungkin kandungan skincare yang nggak boleh digabung. Jadinya skin barrier kamu keganggu. Yang ujung-ujungnya malah bikin jerawat kamu jadi susah sembuh. Jadi memang pakai skincare itu ya harus tepat juga. Kalau kamu punya masalah jerawat, yaudah kita selesaikan dulu jerawatnya. Jangan langsung banyak-banyak kamu pakai skincarenya yang ujung-ujungnya bikin kuat kamu pusing. Kuat kamu pusing, ujung-ujungnya jadi jerawat lagi. Nah, ini yang paling sering nih. Gonta ganti skincare. Biasanya itu mungkin ada beberapa hal lah yang mempengaruhi. Misalnya karena FOMO itu takut ya, belum pernah cobain skincare baru gitu. Jadi yang keluar baru di internet, langsung kamu cobain, kamu beli, kamu pakai. Jadi akhirnya gonta ganti. Atau mungkin karena memang kamu baru pakai satu minggu nih, terus nggak ada perubahan, kamu ganti. Atau mungkin baru pakai satu minggu, jadi beruntusan. Atau mungkin jadi muncul jerawat baru, terus kamu ganti. Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Kalau misalnya kamu baru pakai satu minggu, atau mungkin dia keluar jerawat atau beruntusan, itu nggak masalah. Karena memang masih proses adaptasi kulit kamu sama skincare baru. Jadi biarin aja, terusin aja. Biasanya sekitar adaptasinya itu sekitar mungkin kurang lebih 6 minggu. Kurang lebih 1-2 bulan lah, cobain kamu pakai terus. Kalau memang nanti makin jerawatan, ya boleh kamu pikirin tuh. Apa mungkin pola hidupnya masih berantakan ya. Misalnya masih sering makan manis ya, atau begadang ya. Kalau memang kamu udah pola hidupnya udah bener, terus dia makin jerawatan, ya mungkin kamu boleh pikirin untuk ganti. Mungkin aja nggak cocok. Salah tipe jerawat juga bisa bikin jerawat kamu susah sembuh. Misalnya gini, jerawat itu kan ada jerawat ringan, jerawat sedang, jerawat berat. Nah, kalau jerawat kamu tuh jerawat ringan sampai jerawat sedang, itu masih bisa pakai skincare. Contoh jerawat ringan sampai sedang itu kurang lebih gambarnya kayak gini. Ya, biasanya itu dia merah. Cuman ada 1-2, ada matanya. Nah, itu masih bisa tuh pakai skincare. Contoh skincare-nya mungkin kayak sel-select acid, benzolyperoxida, retino, atau niacinamide, itu kamu masih bisa. Tapi kalau misalnya, jerawat kamu jerawat berat nih yang kayak gini. Jerawatnya tuh udah gede-gede, terus banyak juga satu muka. Ini kamu udah nggak bisa pakai skincare. Itu udah salah. Itu ya, udah harus konsultasi sama dokter. Udah harus kasih tau ke dokter, dok, jerawat aku jerawat berat nih kayak gini. Harus diapain? Nah, biasanya sama dokter itu akan dikasih tau. Mungkin kamu akan dikasih obat antibiotik, ya obat minum, ya itu akan diresepkan sama dokter. Jadi, memang harus tepat. Atau bahkan, kamu bisa nanti dikasih arahan untuk lakukan treatment atau perawatan. Atau disuntik bahkan. Jadi, memang kalau jerawatnya salah, ya pakai skincare kayak gimana pun, ya nggak bakal bisa sebuah. Atau mungkin kayak contoh kasusnya ya. Kalau jerawat kamu jerawat berat, kamu pakai skincare, ya susah sembuh juga. Pasti akan lama sekali sembuhnya. Jadi, memang kamu harus tau nih tipe jerawat kamu yang seperti apa. Kebersihan kulit kamu juga memang harus dijaga. Karena kebersihan itu memang mepet banget ya. Nempel banget sama jerawat, gitu. Kalau misalnya kamu nggak bersih, otomatis akan bisa bikin jerawat. Karena kan yang nempel ke kulit kita adalah kotoran salah satunya, gitu ya. Jadi, memang cuci muka itu harus. Karena cuci muka memang ngebersihin saat kulit mati kotoran sama minyak yang ada di kulit kamu. Tapi, jangan sampai keseringan cuci mukanya. Ya, cuci muka itu cukup 2-3 kali aja. Jadi, misalnya kamu bangun tidur, mau tidur, atau mungkin kamu habis aktivitas kayak olahraga. Itu kamu boleh cuci muka. Karena kalau keseringan cuci muka, itu akan menghilangkan minyak alami di kulit kamu. Ya, jadi nanti kalau kamu keseringan cuci muka, misalnya kamu 10 kali cuci muka, dia akan ngilangin minyak alami di kulit kamu yang ujung-ujungnya bikin kulit kamu kering. Kalau kering nanti iritasi. Bisa jadi gangguan skin barrier yang ujung-ujungnya bisa jadi jerawat juga. Jadi, akan susah sembuh tuh. Atau mungkin gini. Nggak bersih juga dalam artian kamu misalnya pakai makeup atau pakai bedak, gitu ya. Kamu bisa bersihin pakai double cleansing. Karena kalau nggak bersih, bisa muncul jerawat, gitu ya. Jadi, double cleansing itu wajib. Kalau kamu pakai makeup atau kamu pakai bedak. Misalnya kamu pakai cleansing balm, cleansing oil, atau mungkin kamu pakai micellar water dulu. Jadi, memang harus double cleansing kalau kamu pakai makeup atau pakai bedak. Jadi, memang pola hidup itu harus benar. Itu udah paling penting sekali. Pakai skincare juga harus tepat dan juga harus benar. Jangan sering-sering ganti, gitu ya. Dan bahan-bahannya itu kandungan aktifnya harus benar. Terus, kalau memang kamu punya jerawat yang berat, kamu harus konsultasi sama dokter. Buruan deh, langsung konsultasi, gitu ya. Dan jangan lupa untuk jaga kebersihan. Oke? Mungkin itu aja yang hal-hal alasan-alasan kenapa jerawat kamu susah sembuh. Kalau kamu mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Aku dokter Richard. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax